Sirketaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi, Mira Taiba, menghadiri forum diskusi Saver Internet Live atau SEL yang diinisiasi oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Jakarta pada Senin 3 Juni. Dalam diskusi tersebut, Mira menyampaikan pentingnya untuk membendung gelombang disinformasi di media sosial, terutama konten yang diproduksi oleh Teknologi Artificial Intelligence atau AI. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Taiba, menegaskan masyarakat harus dibentengi dari berita palsu dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, di media sosial. Hal ini ia sampaikan dalam forum diskusi Saver Internet Live atau SEL yang diinisiasi oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Jakarta pada Senin 3 Juni. Mira mengatakan meningkatnya pengguna internet di Indonesia juga meningkatkan gelombang disinformasi di media sosial. Ia pun menambahkan penggunaan AI perlu mendapat pengawasan lebih, salah satunya dengan pemberian label pada karya buatan AI. Penggunaan AI itu harus accountable. Salah satunya apa? Nah sekarang semua produk-produk yang di-generate oleh AI itu harus ada logo AI, dibuat oleh AI, sehingga kita bisa tahu betul perbedaannya, begitu juga untuk yang berita-berita. Nah selain itu, bukan saja itu kan sudah dihilir ya, tapi dihulunya juga bahwa masyarakat juga harus lebih kritis. Sementara itu, Direktur Utama CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri memiliki optimistis yang tinggi Indonesia mampu mencegah berita palsu karena ia melihat adanya peningkatan literasi digital warganet sejak Pilpres 2024. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa adanya peningkatan dalam pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu-isu ini. Jadi orang tidak lagi hanya langsung menyebarkan berbagai disinformasi tadi, tetapi mereka akan mencoba merecek dan recek. Kemudian juga orang akan berusaha mencari sumber-sumber lain dibandingkan dengan hanya menerima apa adanya. Adapun, SAIL sendiri merupakan inisiasi riset berbasis kebijakan nasional dari kolaborasi CSIS dan Google yang bergerak dalam mencegah penyebaran berita palsu pada masyarakat. Dalam forum diskusi yang dihadiri oleh Sekjen Kominfo serta Akademisi ini, SAIL menggarisbawahi mengenai kondisi komitmen CSIS serta Kominfo dalam mementengi arus informasi dengan memberikan pengawasan lebih terhadap konten yang tersebar di media sosial. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Kantor Beritaan